Intro Pada soal kali ini yaitu mengenai bab bangun ruang sisi datar Jadi disini disediakan soal yaitu Volume prisma segitiga yang alasnya berbentuk segitiga sama sisi Dengan panjang sisi 6 cm Dan tinggi prisma 5 cm adalah titik-titik cm3 Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen Sehingga pada prisma itu berlaku untuk mencari volume dari prisma itu Dapat diperoleh dari luas alas dikali dengan tinggi dari prisma tersebut Nah pada soal itu diketahui ada sebuah prisma segitiga sama sisi Nah dengan panjang rusuk alas itu Panjang sisi atau panjang rusuknya itu 6 cm Dan tinggi prisma itu 5 cm Nah yang ditanyakan itu adalah volume Jadi untuk mencari volume prisma itu diperoleh dari luas alas dikali tinggi Jadi langkah pertama kita cari dulu luas alas dari prisma tersebut Nah jadi luas alasnya itu karena dia merupakan segitiga sama sisi Maka luas alasnya diperoleh dari seperempat akar 3 dikali dengan sisi kuadrat Nah maka disini seperempat akar 3 dikali dengan sisinya itu 6 dikuadratkan Maka hasilnya menjadi seperempat akar 3 dikali 36 Itu sama juga dengan 9 akar 3 Nah setelah kita peroleh luas alasnya Kita berlanjut ke volume dari prisma tersebut Dimana volume prisma diperoleh dari luas alas dikali dengan tinggi Nah luas alasnya sudah kita peroleh yaitu 9 akar 3 Kita kalikan dengan tinggi prisma yaitu 5 cm Maka hasilnya menjadi 45 akar 3 cm3 Jadi dapat disimpulkan Berdasarkan langkah-langkah tersebut diperolehlah Bahwa volume prisma segitiga sama sisi tersebut Itu adalah 45 akar 3 cm3 Terima kasih telah menonton!